yo konnichiwa selamat siang sobat-sobat balik lagi bareng gua hope gaming jadi ah kali ini kita balik ke bukan Idol Hero ya kali ini kita beli mungkin susu yang udah tahu gamenya mungkin udah kenal ini namanya magic ya infinite magic rate ya hampir salah sebut namanya jadi gua baru aja download gamenya karena tadi gua baru ganti Apple ID gua ke Indonesia jadi ya gua bisa download gamenya sayang banget di Jepang nggak bisa download game ini karena ditutup sama Jepang nggak bisa main game ini di Jepang jadi tadi gua coba untuk ganti Apple ID ke Indonesia dan udah download game ini banyak yang Oh sorry banyak yang udah ini ya udah download udah main gamenya ini gua lihat beberapa di Reddit di YouTube jadi gua ya gimana kalau kita mencoba untuk bermain game yang baru meskipun gamenya sama-sama buatan DH game ya satu merek lah sama Idol Hero mereka sama-sama satu perusahaan tetapi beda developernya ya jadi ya gua udah main gua baru aja download gua aja baru aja buka dan baru aja eh beberapa stage ya teman-teman bisa lihat sendiri gua baru nyampe di bahkan campaign satu satu baru nyampe sini nih dan kita di awal tuh kita dikasih hero nya tuh kalau nggak salah si Kristian si Kristian coy Kristian yang selalu jadi food di Idol Hero dia jadi hero pertama yang di bawah ke si Infinite Magic Raid oke jadi ya gamenya tuh nggak terlalu berbeda sama dulu tuh gua pernah main apa tuh ya namanya Magic Magic Raid ya bukan apa gitu dia model permainannya tuh hampir sama ya jadi nggak terlalu berbeda atau mungkin susulan udah udah main sampai jauh gua tolong komen di bawah tolong komen di bawah eh apa namanya bagus apa enggak kalau sudah bermain sampai jauh ya gua nggak tahu ini gamenya bagus apa enggak tapi lihat di YouTube sih sepertinya bagus ya jadi ya gimana kalau kita nggak coba gua pengen ngeliatnya nah disini kalau kita pencet lama di skillnya kita bisa ngeliat skillnya apa aja ya Swords and Shield Strike itu memberikan damage kepada memberikan dua kali damage 60% attack kepada satu orang enemy attack yang kedua punya 20% kesempatan untuk ngasih stun kalau dia bisa CC ya ya jadi ya sih jadi awalnya kita dapat tutorial dapat sedikit film-film bioskop gitu nah ya kan bukan bioskop sih tapi kayak ya cerita-cerita awal gitu jadi nanti kita dapat dua hero gua entahlah mungkin susu yang lain dapat hero yang berbeda tapi gua dapetnya kita buka lagu background tapi gua dapetnya si dua hero ini si Christian sama si nggak tahu itu siapanya dan lagi satu nggak tahu juga siapanya namanya siapanya namanya terlalu lama di negara orang agak-agak aneh kalau ngomong bahasa Indonesia eh Christian a firewater namanya astaga namanya firewater ini apa dari awal tuh wow dari awal tuh kita dikasih eh hero yang sama ini tiga orang ini apa mungkin susu yang lain dapat hero yang berbeda uh ini cewek satu critnya gede banget siapa sih namanya ceweknya nih uh monsternya juga bisa nge-create hai oke Hai kat gua nonton di videonya beri beri juga buat video untuk game ini ya dan ada beberapa youtuber juga buat video untuk game ini dan setelah gua nonton lumayan bagus gua sekarang tuh main beberapa game ya yang paling yang gua suka sekarang tuh memang ada hero ya wajib aliro memang tetep gua pengen nge-push nge-push sampai sebisa-bisanya itu untuk game model Hero terus yang kedua gua main eh eh apa itu namanya lupa gua mobile Legends mobile Legends tentu saja gua main tapi gua jarang buat videonya karena memang gua noob banget kalau main mobile Legends ya main hanya untuk happy-happy senang-senang aja kalau mobile Legends ya terus yang kedua yang ketiga itu gua main alkemistar itu gua seneng banget sama gamenya sampai sekarang gua masih main terus berikutnya itu gua main game apa ya eh gua lupa judulnya gamenya apa sih satu Oh ya summoner Wars juga gua baru main bulan kemarin dan gua seneng sama gamenya sekarang sih masih seneng-seneng sama gamenya jadi gua masih main-main dah lagi lagi nge-green experience sama pappet-pappet dan sebagainya Oh ya ada lagi tapi game utama ya si itu ada hero sama si in alkemistar ya game utama sekarang Hai uh mungkin ini bisa jadi uh tetapnya which firewater witcher mungkin kita Bio namanya arela mungkin kita bisa buat video untuk game ini di sini di channel yang sama juga hope gaming gua suka game-game idol-idol gini ada dibanding sama game kayak for apa namanya pubg atau game-game pertarungan moba gitu main sih tapi karena terlalu mengawur menguras waktu ya kalau udah main game moba itu seneng sih seneng-seneng banget main apalagi bareng sama temen-temen seneng banget nge-push cuman lupa waktu kalau main game moba kadang-kadang main sampai malem gitu kan bukan salah gamenya yang salah di kitanya aja yang congek cengok lanjut terus Oh kita bakal dapet new witch kayaknya katanya sih ada kayak fraksi-fraksi gitu juga di 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 tempat Oh kita dapet Oh semuanya dapet Oh kita dapet epic ya si Christian itu ternyata epic ya si Christian ternyata epic hero bintang 4 itu di sini epic terus bintang tiga tuh yang biasa-biasa aja terus kita cari yang bintang lima untuk Legend Wow nggak tahu kita bisa top-up enggak di game ini soalnya gua pakai ini ya gua pakai ID nya Indonesia dan gua nggak punya cara untuk membeli top-up untuk di Indonesia Apple ya ini bisa nggak kita ngeliat kita sedang terjadi Oh kalau kita pencet lama gitu kita bisa ngeliat karena gua pengen banget ya yang kayak gini di adaptasi di Idol Hero ya kalau kita pencet lama di layar gitu itu dateng eh dateng keluar langsungnya kayak gini current efek ini kan jadi ada dua efek dua turn left itu decrease yield effect by 40% Oh dia akan mengurangi efek yield 40% selama dua ronde ini apa yang dibawa tuh belit ya Oh ya itu tambah lambang blit yang terakhir dapat tuh 50 persen kesempatan untuk gagal Oh wow wow bagus itu ya Oh kita bisa ngeliat semuanya Oh bagus Wow kita bisa ngeliat skillnya musuh berarti nggak bisa nggak bisa lihat skill musuh nggak dipencet Oh bisa Oh ya Oh bagus-bagus gua pengen banget yang kayak gini di Adel Hero gimana setuju nggak sih suhu-su semuanya gua pengen banget status-status itu kelihatan waktu kita main di Adel Hero ya emang sih mereka udah ngasih kayak lebih jelas gitu gambar buff sama debuff sama dot damage over time tapi kadang-kadang kita masih bingung sih udah soalnya sekarang udah banyak buff sama banyak dot banyak debuff jadi pada nempel nempok 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 gitu jadi udah nggak kelihatan lagi this monster is really powerful Catherine Sigmund uh ada Sigmund ada Sigmund pasti dia fortress ada Sigmund kita nggak usah baca ceritanya gua pengen gua pengen ya kita pengen ngeliatin suhu-su aja sih siapa tau kalian pengen main juga gamenya jadi kita bisa jadi satu guild ya gua nggak tahu ini bisa main bareng platform iOS sama Android apa enggak tapi ya kalau bagus kan kita bisa buat satu guild sepertinya kita harus skip ya oh sudah kalau ceritanya lebih lama dari itu gua bakal skip hai kita punya wish oh ini dia ya ini dia ini dia caranya kita bisa dapat hero baru gua pengen banget dapat legend yang bagus disini ya wih kita langsung dapat 50 rewind wish kita disuruh wish bom ini kayak ini kayak ini yang biasa ya ini kayak kalau di adult hero 2 basic summon ya kalau nggak bintang satu semua coy astaga oh oke kita bisa quick craft ya oke sip 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 uh ya kan IDR 35.000 35.000 rupiah ya oh oke oke ini hero apa lats wow ada lats kita basic attack deal 160 attack pada single enemy turunin speednya 180% attack semua enemy dia punya active skill basic attack 1 active skill 1 passive skill 1 dan active skill 2 jadi punya 2 active skill dia attack blue mark sama sunset sage according to the number of sunset hero the poor heroes from this faction will receive following oh kayak Aura kalau di adult hero ya sorry ya kalau temen-temen atau selu-sul penyuka game ini infinite magic rate gue kan game mainnya itu adult hero jadi gue tetap akan mengbandingkan semua game dengan adult hero jangan marah ya itu cuman kayak gimana aja biasa aja wuh ini bagus nih 799.000 1 juta coy 1 juta 199.000 1 juta 599.000 lewat kita gak beli-beli sekarang dulu ya kita gak pay to win sekarang kita udah lewat disitu tolong di skip kalau ada yang pengen nonton silahkan balik lagi atau silahkan download sendiri dan lihat sendiri karena gue berasa gak untuk nonton mungkin kita perlu kita perlu summon lagi ya siapa tau kita summon dapet uh battle speed bisa kali 4 sekarang sip uh mereka sakit fire water kita oh ini naik level sendiri apa kita harus naikin levelnya masing-masing sih perasaan levelnya dari tadi level 11 enggak deh si penyihir itu dia tadi kita dapetnya level 1 sekarang udah level 4 berarti berarti dia naik level per pertandingan ya ya gak sih oh iya bener itu ada experience tambah level 1 bener-bener-bener-bener-bener gue pengen naikin level dulu coy atau gak kasih kasih equipment soalnya katanya ada equipment yang berbeda disini equipmentnya itu kalau kita kayak main di summoner wars kalau main di rune hey kita punya banyak yang bisa di claim oke sip claim 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 gue pengen nge-wish aja deh nge-wish nge-wish untuk ya elah habis ya wish gue excellent wish ah kita punya free wish ah kita punya free wish boom kayak soul awakening sopuh sopuh namanya tapi dia bisa nge-heal no 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 hero gift ada hero gift disuruh apa tadi apa tadi hero no 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 bukan kamu ayo growth fund 399 ribu lucu kali kalau liat harga Indonesia ya apa ini 49 ribu ayo ada free yes privilege privilege pake free hmm bagus tuh gue suka yang free-free-an kita ambil yang free-free-an ini lagi free pack ambil lagi free lagi gue akan selalu ambil yang free bro mantep sekali lanjut gue belum ngerti sih game nya tapi kita selalu akan ambil yang free-free campaign quest wish 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 uh ada 30 ada 30 ayo kita wish wish insufficient oh harus punya 50 nah gue pengen hero dulu gue pengen naikin lu kasih lu kasih kasih apa namanya equipment ya equipment oh kita punya attack ini maksudnya apa sih ini ada bintang 3 gue ngerti nih gue gak ngerti nih katanya kalau kita masukin 2 set oh begini aduh ah gak ngerti gue ini bintang 1 doang nih kita ganti yang bintang 3 dong attack tambah 360 hmm equip yeah ada pertahanan ada pertahanan yang bintang 2 eh bintang 3 ada equip speed bintang 2 itu bintang 2 sip kamu juga deh kita kasih equip equip ini apa crit rate eh uh banyak kali ya nah kamu kita kasih juga terus kamu juga kita kasih terus kamu juga kita kasih aja nah gitu kan kamu gak dapat apa-apa dong ya sudahlah ini kita bisa oh kita bisa enhance artinya kita bisa memperkuat gitu hmm bener-bener mirip kayak di uh iya bener-bener mirip kalau main di summoner war kalau kita enhance rune kayak gini dah 1 2 3 4 5 yep mirip lah kayak di apa namanya summoner's war kita gak punya healer kita punya healer kamu kita punya healer equipment gak ada yang untuk healer masa healer kita kasih dia masih level 1 cu tapi dia bintang 3 gak mau habisin apa namanya untuk bintang 3 eh kita butuh kamu ada 3 fraksi disini ya ada yang merah kayak tanda kaki itu terus ada gunung ijo terus ada angin ah oke gak terlalu ngerti tapi oke lah kita akan auto aja kita akan biarkan komputer yang main sakit juga cuy mereka lebih cepet daripada kita cuy padahal mereka cuma level 5 uh shieldnya tebal recovery oke kita memang kita butuh priest di dalam di dalam semua game itu kita butuh priest ya gue sekarang lagi seneng banget pake arania di akun priest gue pengen banget cepet build si transcendence arania sorry banget gue ngomongin adult hero di game ini tapi ya ya tidak bisa dipungkir ya itu game utama dari hope gaming jadi ya sudahlah hmm gimana menurut susu gameplaynya agak mirip sama game-game dulu sih pernah ada game yang kayak gini juga dulu tapi karena dia ini sama-sama buatan si DH game jadi ya yap ini gue main pake bintang bintang 4 cuma 2 orang loh yang penyihir itu sama si christian apakah kita bisa dapet hero bagus apakah kita bisa dapet hero bagus bro please kasih gue hero bagus katanya kita bisa dapet hero legend gratis untuk free to play siapa yang bakal kita dapet banyak banget efeknya gue pengen baca efek musuh itu apa sih one turn left reduce 20% oh itu damage reduction terus yang di bawah part of damage taken will be will be born by ally protection initiator this effect cannot be resisted oh damage yang dia terima tuh bakal dipindahin ke temennya gitu rugi dong kecuali dia tank ya bisa 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 gambarnya sih grafisnya sendiri menurut gue bagus ya tapi belum bisa mengalahkan grafis untuk alchemistar gue suka banget game alchemistar kalau susu juga pengen main alchemistar tes deh coba main hai ana this lady doesn't sound right oh ada ada valentino kita punya valentino mungkin kita bisa dapet valentino apakah valentino legend disini atau epic turn increase jadi katanya sih kalau di game ini tuh speed di speed itu berdasarkan turn turn meter turn meter itu yang kuning di bawah darah itu ya itu turn meter kalau udah full kita bisa nyerang siapa yang full duluan dia bisa nyerang nah kita bunuh dulu si botak botak si gendut soalnya dia bisa ngasih turn meter itu kita bunuh dia dulu baru kita bunuh si ana yup oke sip what happened to me valentino you were attack by an evil power lost your mind bla 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 fire water namanya valentine bukan valentino tapi bentuknya hampir-hampir mirip valentino di idol hero hey ayo gue gue butuh hero legend 1 please apa itu awal-awal udah langsung ngasih defense reduction iya shield shield heal 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 mantep sekali shieldnya enak dilihat ya oh kalau mereka nyerang juga kayak ada shield shield yang retak gitu di kalau kita lagi pakai shield lumayan sih bagus ininya grafisnya sama gameplaynya menurut gue sih bagus level 6 victory lagi shit namanya juga ada review game ya ayo kita lihat terus semoga aja kita dapat yang bagus disini entahlah kalau misalnya gue balikin apple id-nya ke jepang apa gue masih bisa main gamenya ini apa enggak atau mungkin gue bisa beliin gamenya pakai apple id jepang tapi kalau gamenya enggak enggak ada di jepang kan enggak mungkin bisa membeli atau gimana content creator itu wajib pay to win meskipun sedikit-sedikit sedikit-sedikit enggak usah banyak-banyak beneran kalau ada susu yang udah main gamenya tolong di komen atau pengen buat guild tolong gabungkan gue ke guild kalau emang game ini ada guildnya si priest kita udah langsung ke level 9 dari level 1 katanya yang itu bagus yang ini orang siapa tuh namanya space katanya space itu bagus dia legend bintang 5 dia bisa nambahin turn meter jadinya orang bisa nyerang pertama orang bisa nyerang awal dan dia speednya itu paling tinggi space and muller victory sip nah kayak itu tadi dia bisa buat orang lain nyerang christian christian gue sakit coy ternyata equipment itu bener-bener berfungsi gak jadi tidur gue padahal udah capek banget habis dinas malam kalian tau kalau dinas malam disini untuk pasiennya itu gak tidur-tidur apalagi kalau pasiennya tuh sudah dimensi susah diatur coy lanjut lagi damn we are too late has gone berserk what do we do now stop it manually yuk kita stop it manually tolong jangan bunuh player uh mereka serang duluan ya iya gue pengen banget dapet space cari kasih lah gue hero legend yang bagus bro shieldnya tuh keren banget ya kalau diliatin ya kayak kayak dia nyerang ada shieldnya gitu ya keren 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 oh iya temen-temen tau ada oh kita kayaknya kita harus bunuh space duluan space bunuh space bunuh space duluan please please bunuh space oh oke feel ada game kalau temen-temen yang ingat game suikoden di ps1 sekarang udah ada suikoden revamp bukan remake di ps5 ya kalau gak salah gue cuman punya nintendo switch bagus banget gue pengen pengen main suikoden gue suka banget sama game itu suikoden main 2 kayaknya gue kita skip aja ya kalau cerita itu kita skip skip aja kita punya quest sekarang oke claim ada tombol untuk claim all gitu please dong tombol claim all obtain campaign auto drop rewards 2 time sama kayak di adult hero ya claim gimana karanya kita claim tadi kita kesini kita kesini gitu terus kita gimana cara claim di campaign quest auto drop gimana ada auto drop ada temen ada request player share kalau ada yang lagi main tolong jadiin gue temen quick quick claim thank you siapa sih kamu kita akan ganti nomi kita jadi hope ya hope gaming hope gaming ya gitu kan keren yes hope gaming ada event kita ada event oh yay kita punya event sekarang claim claim sunset oh kita punya wish hero miracle gue punya berapa miracle baru cuman 3 kayaknya gak gak bagus kita pengen apa ya kita pengen pengen siapa ya pengen pengen kamu atau pengen kamu atau pengen kamu atau pengen kamu kamu apa gunanya sih gue pengen kamu gue punya gue liat beri gaming pake si siapa namanya nih serena bagus banget dia kayak garuda kalau di Adel Hero ya gue liat liat soalnya dia punya feather light feather secret feather 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 ini sama kayak di garuda dia ini garuda kalau di Adel Hero atau kita habisin aja ya gue pengen kamu kita coba aja satu siapa tau kita dapet bagus ya kan ya kan boom bintang 3 hey kita dapet Harley Harley aduh ada yang bagus nih terima kasih gue yang bagus Harley lagi coy habis punya kita ya sudahlah ya lanjut kita gak perlu itu ada brave trial competition ya 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 kita gak ngerti belum nyampe ke situ-situ miracle wish belum nyampe ke situ juga ya kita punya banyak event ya dibandingin sama Idol Hero ini punya banyak event ya ya banyak event lebih banyak daripada Idol Hero apa nih Hero Regression oh kita bisa nge-regress no jangan dulu nge-regress ya kita masih harus main oh claimable hey jangan bilang kita dapet oh kita bisa dapet kamu di hari keempat Margarita hari keempat belas ya selesain dulu questnya collection quest claim oh claim ya claim lagi saya dapet lagi daily quest claim claim oh langsung level 8 ya kalau menurut gue sih bagus-bagus aja sih ya bakal gue main aja lanjut terus dulu ya kita akan lanjut nah gue akan lanjutin sendiri dulu ya gue gak mau terlalu buru-buru nanti kita akan nanti gue akan buat videonya kalau gue udah nyampe ke tahap tahap tertentu atau gue udah ngerti sedikit-sedikit tentang gamenya ya jadi ini untuk ya menit-menit awal untuk game ini gimana pendapat suhu-su disana bagus apa enggak silahkan di komen ya pokoknya tetap sehat tetap have fun sama game semua game yang temen-temen pada main tetap have fun aja dan tetap like dan subscribe channel hope gaming sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya baru gue hope gaming bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax